Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan, kali ini kita berbagi cara untuk mengelas plat tipis ke plat yang lebih tebal platnya ini 1 mili ke apa namanya ke batang sebelah sini, ini 2 mili ketebalannya besi ini sehingga nanti yang perlu dipanaskan terlebih dahulu itu adalah bagian yang sebelah sini, jadi kawatnya ini, kawat ujungnya ini agak kesini terlebih dahulu, tujuannya yang terpanaskan itu sebelah sini, baru kemudian agak dikenakan yang sebelah ini yang tipis ini, bagian sudah profesional ini bisa dikoreksi jadi yang baru belajar saja, khususnya terutama anak-anak saya di SMK bahwasannya ketika mengelas besi dengan dengan ketebalan yang berbeda kita harus memanaskan yang lebih tebal terlebih dahulu itu ya kemudian karena ini ada celahnya ini kan ada celah seperti ini ada celah maka kita kasih bantuan dengan alat F seperti ini tujuannya seperti ini nah ini ditekan ditahan seperti ini sehingga celahnya nanti akan menutup kayak gini ini ditekan nah ini akan menutup jadi kita buatkan bantuan seperti ini ini main tek-tekan ya main tek-tekan artinya cuma titik-titik-titik saja sama dengan kayak kita paku itu ya tujuannya ya menghemat kawatnya itu ada pun settingannya itu nanti tergantung dari selera yang penting kita bisa memperhitungkan kira-kira nanti percikan apinya itu bagaimana ya terus tingkat leburnya plat ini seperti apa plat ini terbuat dari galvanis ya ada campuran galvanumnya jadi nanti kalau di las itu agak mercek seperti itu jadi settingannya itu nanti di otak atik kalau misalnya dia kurang tinggi panasnya ya ini ampernya dibesarkan ini kita pakai di atas 50 sedikit kira-kira 52 atau berapa itu kemudian settingan kecepatan wirenya ini wirenya ini kita pakai di angka 2 ya di angka 2 ini 52 kemudian yang perlu diingat lagi kita pastikan ini nanti yang leleh awalnya itu yang tebal jadi bapak ulang-ulang lagi terutama bagi yang pemula khususnya anak-anak bapak di SMK untuk mengelas plat tipis ke plat yang lebih tebal intinya sama ya dipanaskan seperti itu ini tidak kita las semuanya tidak akan tapi hanya pengunci saja baru kemudian nanti di gerinda dibersihkan tujuannya nanti ketika kita dempul ya kita dempul nanti hasilnya bisa lebih bagus ini sudah kita gerinda sudah bawa gerinda ini oke kira-kira seperti itu jadi kalau plat tipis dengan plat tebal yang dipanaskan terlebih dahulu itu yang plat tebalnya dan ampernya kalau plat tipis itu ya antara 40an itu sudah mencukupi tapi karena ini dia dengan plat yang lebih tebal kita gunakan di atas 50 sedikit tujuannya ya biar ini enggak bolong kalau terlalu besar ampernya ini nanti bolong ini nanti bolong sedangkan sini masih belum matang sehingga nanti bawatirnya malah enggak bisa nyambung seperti ini oke kita lakukan pengelasan dan akan digerinda untuk diratakan habis itu nanti didempul jadi ini sudah digerinda sudah bawa gerinda main binti saja yang penting nanti menyatu antara plat sama ini sama psihulunya ini ketebalannya kan sekitar 2 mili jadi kita harus mengkalkulasinya sehingga nanti kawat lasnya enggak habis banyak-banyak tapi hasilnya bisa nyambung beneran nyambung bener oke dan untuk anak-anak bapak yang lain biasanya ada beberapa yang lupa menyalakan ini jadi kalau misalnya mau dipakai ini dinyalakan terlebih dahulu mentok masalah atau setengah sekiranya nanti lebih nyaman terasanya seperti apa nanti diatur di sini kemudian ini diposisikan kecepatan delay-nya sama sensitivitasnya diatur nanti di otak atik nanti akan tahu setelan yang pas untuk masing-masing karena kemarin itu ada yang ngelas tapi ini enggak dinyalakan ya sama aja dengan kita enggak memanfaatkan helm ini dengan maksimal kalau ini enggak dinyalakan jadi ini harus nyala dulu dia ditunjang dengan baterai terima kasih terima kasih terima kasih jadi nanti hasilnya seperti ini ini hanya di-tag aja kemudian dipastikan ketika kita menggerinda ini kondisinya tidak tajam ketika kita pegang seperti ini nah ini nanti ditutup sama dempul ini tujuannya adalah untuk menghemat kawat lasnya juga kalau kita full seperti ini ya di-full kan seperti ini itu nanti kawat lasnya juga akan habis banyak yang penting ini sudah kuat sudah menyatu antara plat yang ini dengan plat yang dipakai ini oke semoga bermanfaat bagi pemula khususnya dan anak-anak saya semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh